Emang ada apa 7 November? Bentar aku mikir dulu Aku kapan ya, Ji? Sama, orang barengan Emang barengan? Iya, bareng Oke, oke Iya nih, gak sabar So fun, can't wait Can't wait Kok pada gak tau sih ada apaan? Misalnya gak tau kan kemarin diumumin Setengah 7 November ada apa Semua situ sih bakal keren banget sih Aku kayak udah gak sabar Itu kayak Aku udah gak sabar, pokoknya pengen liat Iya, jadi kemarin tuh ada Ih, kalian gak nyimak ya, gitu Di 7 November tuh ada ini Apa sih? Special performance Video di Youtube Di Youtube kan ya? Iya, di Youtube Kalian kepo gak sih kita ngapain? Joget lah Hari-hari joget, Angel Seru banget tau guys Kalian pokoknya harus Kepo Dan excited Karena kita excited Yes, kalian harus banget excited BTW Eh, hari Jumat tuh tanggal berapa? Tanggal 5, British Kan tanggal 1 Iya, kali Gak tau deh Kita ada show bareng gak sih minggu ini, Christy? Kamu hari apa aja? Aku Semuanya Kayaknya Bohong Demi apa sih? Kamu 3 show Iya, kamu Semangat ya Aku 2 sih Ih, hari Sabtu kan kita ketemu lagi juga Ada apa? Saingi Iya Kamu show gak? Hari Jumat kamu show gak? Iya Hari Minggu kamu show gak? Iya Hari-hari ketemu Azizi Jadwalnya gak keluar tau, Ji Oh, jadwalnya keluar Eh, jadwalnya kok Malo, Christy Tapi kan kita gak sebut show apa Kita cuma kasih tau kita show Iya, kita kan gak kasih tau kita show Kan cuman aku sama Azizi doang Jadi Kayaknya kita yang tau Iya, cuman kita Jadi gak yang lain Tapi gak tau set list apa Iya So far Hari-hari ketemu Azizi Iya, kita ketemu mulin, Jo Hari-hari Iya, kenapa sih? Kenapa ya? Mana saya tau Saya kan Christy Iya, nung Nggak tau Tengsanya saya Jangan Christy Jangan Christy Nanti kamu ditangkep Polisi Azizi Nanti kamu hilang tau Aku hilang Aku udah liat Kemudian ngetek Jel-jel bahas yang lain Jel-jel Sumpah jangan bahas ini Kita cari bahas online Iya, apa Kita bahas apa nih? Kita bahas yang bener-bener aja lah Iya, yang bener-bener Kita kan pinter Jadi kita harus membahas yang pinter-pinter saat ini Betul sekali Ih Eh Kristy, Kristy Apa-apa? Kan aku punya kucing ya Si lion Iya Siapa yang nggak tau Pihara dia kan dari dia baru lahir kan Itu nggak sih Lion yang di foto kamu sekarang? Terus kan lion kan sehari-hari dengarnya Kayak aku ngomong gitu Maksudnya kayak Manusia kan kamu bisa ngomong gitu Belajar ngomong kan karena kamu terbiasa mendengar Ini kan Maka apa-apa kamu ngomong Pake bahasa manusia Bahasa Indonesia gitu kan Terus Kayak lion kan dari kecil dengerinnya suara aku Suara manusia berbicara gitu Tapi kenapa dia nggak bisa bahasa manusia ya? Ih Dia nggak pinter tau Nggak Dia belajar kata Miaw Dari mana Kan dia nggak denger Kan dia belajarnya dari aku Emang dia nggak punya orang tua? Punya Punya Maksudnya kan lion dari kecil Emang ngobrolnya tuh sama aku kan Maksudnya kayak Anak bayi aja Bisa ngomong bahasa kita Karena dia terlalu Kayak apa Terlalu sering denger kita ngomong gitu kan Terus kayak Lion Kenapa dia nggak bisa bahasa manusia Orang dia dengerin aku ngomong terus? Dia Jadi Maksud kamu lion itu manusia? Lion tuh kucing Tuh kan Guys aku pernah bilang Aku tuh capek ngomong krisis-krisis itu suka nganyambung Kayak aku nganyambung A jawabnya Z Berarti lion itu Kamu bodoh Aku aja Tapi emang lion ngerti Kamu mau apa? Kayaknya Kamu yang harusnya ngomongnya meyong-meyong Dia ngerti tau kan Aku bilang lion mau makan Terus dia ngeyong Terus dia langsung ke pintu Terus dia langsung ngajak pergi ke tempat makan Kayak Dia ngerti bahasa kita Tapi kenapa dia nggak ngomong iya aja ya? Iya kan tinggal Iya gitu Kenapa terus Miaw kan sama ya Miaw Lebih susah nggak sih miaw kayak Miaw Ada M-nya ada W-nya Kalau iya kan cuma Iya Bahkan kayak Bayi lebih pinter dari kucing Tau bayi kan bisa ngomong lebih banyak kosa kata Iya Nggak terus kayak Dia kan ngomongnya miaw ya Kalau M sama W-nya dihilangin Kan jadi iya Kenapa dia ngomong sekali Iya aja nggak sih Oh iya bener juga? Iya kan? Kucing repot deh Padahal Emang apa susahnya sih ngomong kayak manusia? Kucing be like Lokong ngatur Tapi Berarti kucing itu bodoh Eh parah banget Kucing shaming Christy kamu tau miaw auk nggak? Yang youtuber kan? Iya aku dulu sering banget nonton dia Setiap hari video-video dia Aku cuman nontonin dia di Ini tau di tiktok Kalau aku nontonin dia main game Hello Neighbor Little Nightmare Aku suka nontonin dia mainnya bener gitu loh Kayak selalu selesai Masa nggak bener? Aku tuh kalau main game kayak belum selesai Aku udahan gitu Karena aku capek Dia tuh mainnya kayak bener gitu loh Ih kamu nggak boleh gitu tau Berarti kamu harus pantang menyerah sih Apa? So iya banget sih kamu Kemarin kita main Pokemon Unite tau Iya kocak deh Christy Terus kemarin Koneksi aku jelek banget Iya koneksi kita Kita tau Tapi Oh iya Tapi kamu nggak yang ampe Aku cuman delay doang Kalau kamu ampe AFK Aku bener-bener jadi patung Nggak bisa gerak Abis kamu AFK kamu levelnya langsung kalah sama yang lain Jadi kamu kayak Kayak susah gitu lawan musuhnya Tapi aku ngejar Aku bunuh-bunuh Farming Yes Aku ngefarming Keren banget sih Christy Yang kedua kita menang nggak sih Terus MVP-nya siapa? Coba disebut ya Ajinoi Aku kedua Ya ampun Ya ampun Para besi Gapapa-apa Christy user Pikachu Iya Christy suka Pikachu Aku kemarin main 3 game Menang semua Terus main sama kamu Jadi kalah gitu Jahat banget Kan kamu yang nge-lag Ya nih aku yang nge-lag Para buat sih Padahal harusnya bisa menang tau Ya ampun Alah Ya ampun Bukan main Lawan bot ya? Nggak ya kita ya Mana ada lawan bot? Aku nyoba Lucario Susah Aku ngetuk nggak bisa jarak deket WD jarak deket Kan kita jaraknya Ya sama aku juga kok Karena aku kayak Mainnya mundur-mundur Aku tuh mainnya kayak Nggak berani maju jauh gitu Kayak Disama Aku mainnya dari Dalam tawar Iya Aku tuh mainnya harus Social distancing Aku nggak bisa Dekat-dekat Tama musuh Iya kita Social distancing Kita nggak tau Kamu tau nggak sih Pokemon-nya kan Nggak pake masker ya Kita nggak mau kan Pokemon kita tuh kayak Terkena Virus dari Pokemon lain Jadi kita mendingan Jaga jarak Iya Jadi kita social distancing Mainnya Udah paling bener Kita jauh-jauhan Jangan deket-deket tau Betul sekali Aku Aku kemarin coba ini tau Ji Yang S Apa sih namanya? Yang ekornya gede itu Nine tails Kayak ininya Naruto Tau nggak? Nine tails Halo Nine tails Yang SS S SS? Halo Nine tails ya? Tadi aku udah bilang Nine tails Kamu nggak tau Oh maaf ya Aku nggak tau namanya Aku nyebutnya SS Aku nggak tau namanya Kok SS? Kan dia pake S Kocok Kamu pakenya itu Aku Aku nyoba Pake yang Kamu suka Enak Apa aku pake Punya yang Kamu aja Parah banget Chrissy Candor Kamu harus cari Ini Yang kamu suka Iya deh Kok ngebunin Pokemonnya Jadi pet tau Gara-gara aku main Roblox kan Kayak ada pet-pet Oh iya Kamu mainnya Barang Asya kan Chrissy kok tiba-tiba Suara kamu kayak gede gitu sih Aku kaget deh Emang iya? Iya Gimana ya? Tadi kamu pake Pake-pake earphone tadi ya Pake earphone yang itu Enggak Aku tadi Copot charger Bentar Oh iya kak Kita coba ya Halo Sama aja sih Gak apa-apa Udah lah Gak apa-apa Sebentar Kamu pake Haji Joy Ya Kamu denger suara aku gak? Haji Joy Ya Dengar Suara aku normal gak? Kamu denger aku delay ya? Udah udah balik lagi Alright Bagus Gede gak? Enggak Oke bagus Besok kamu pake baju apa? Nanyainya disini Nanti aja Baju kita kan abis nih Iya betul Baju kita tuh Dari peserta udah dipake Sebenernya udah dipoto semua Udah dipake buat JGT TV semua Buat apa semua Udah dipake Buat konten Iya nih Nih Kamu pake baju Nanti aja deh kita Aku tuh kalo sama Kristi Kalo pergi kemanapun latihan Pasti kayak Kristi Kamu pake baju apa? Iya Terus Tapi Kita gak janjian Jadi kayak Iya Tapi suka sama Kemarin aku pake varsity Kristi pake varsity Iya makanya Kayak kita selalu nanya Tapi gak janjian Jadi kayak Iya keren deh Suara sih kayak orang tiduran Emang aku tiduran Kristi kamu gak tiduran? Enggak aku duduk Yaudah aku duduk juga deh Satu dua tiga Kenapa gak kamu tiduran aja? Bentar aku mau matiin lampu Seharian di gigi guson gitu gak sih dingin? Iya enak tau mendung Aku suka banget tau Kalo kayak hujan lama Maksudnya kayak Aduh keinjek lagi nih Kamu suka ini gak sih Bau hujan Enak tau? Bau hujan tuh bau tanah tau Ih Emang iya? Iya Lah emang Lah kalo misalnya Kamu lagi di jalanan Emang di jalanan aspal gitu Emang ada tanah? Tapi kan Di samping Kan Evaporasi kan Kayak yang di dalam tanah gitu Jadi turunnya juga jadi tetep bau tanah Tapi bukan bau tanah orang meninggal Jangan-jangan Di awan ada tanah Mungkin ke bawah dikit bisa aja Jadi tanahnya ada di awan Terus kayaknya ke bawah gitu Kalo hujan jadi bau tanah Kasi kan kayak Ini kan Hujan tuh kan hasil evaporasi air kan Kalo misalkan orang banyak berkegiatan di luar rumah Artinya dia akan keringetan Dia kan ketarikan Kena matahari Ke evaporasi Terus kalo hujan artinya Kamu kena Di bumi Ini tau Terus Langit Bisa kakau turunkan duit Langit Bisa kakau Turunkan Apa ya Apa dong Muzizat Apa sih Christy Itu kan enak tau Masa ada yang suka bau bensin Emang bau bensin Nggak Aku nggak suka Kamu suka bau bensin Nggak suka Masa ada yang suka sih Kalian suka bau apa Aku suka bau Jolly Aku suka bau Coffee Body scrub Body lotion Jolly The best Body scrub coffee Jolly tetep the best sih Jolly the best banget Jolly the best banget Rasanya Rasanya Bau duit Iya aku suka bau duit baru Kamu suka nggak bau duit baru Nggak enak tau Tapi aku suka duitnya Aku kayak Kalo lagi lebaran Nyium bau duit baru Kayak Aku langsung semangat Bekerja Keras Eh tapi iya sih Tapi bau duit tuh Beda-beda tau Bau duit tuh paling enak Bau duit THR Kamu dapet Tengah Kristi Aku dapetnya Angpau Kalo angpau tuh Kamu dapetnya Dari semua keluarga Atau gimana Nih Jadi kalo misalnya Keluarga besar kan Tapi kalo misalnya Kamu udah nikah Atau udah dapet Uang Udah kerja gitu Kamu yang ngasih Oh gitu Berarti kamu udah ngasih dong Kan kamu udah kerja Iya Tapi saya masih kecil ya Tetep aja kan Kamu udah kerja Kamu harus bagi-bagi Nggak mau Aku mau Mendapatkan Angpau yang banyak Aku kan belum dapet KTP Eh KTP ngaru Gaya nggak tau deh Aku dong udah punya Kamu berarti masih tahun depan Lama banget sih Kristi Kamu Kamu kayak masih anak kecil banget Masih 15 tahun ya Enggak ya Aku udah gede Kristi kenapa sih Kamu lama banget Gedenya kamu masih bayi Kamu yang kecepetan tau Masa kamu udah kuliah aja Perasaan kemarin tuh Kamu baru SD deh Sok kenal dari SD Bener-bener Aku Kayaknya kamu SD Aku masih ngapain ya Kamu TK lah Kalo aku SD Iya Parah banget Ya Kok kamu Tapi cepet banget tau kuliahnya Iya tahun depan aku udah kuliah Oh my god Kayak kemarin aja Kamu masih SMP Kemarin Kemarin kamu tuh Tiga tahun lalu Kristi Iya Iya emang Kamu kan baru masuk JKT Mas SMP Iya sih bener Kamu kan Pas masuk JKT Berarti kamu pas masuk JKT SMP kelas 1 ya Iya Tapi aku kan sekarang masih SMA Masa kamu udah mau kuliah aja Iya kan aku udah SMA kelas 3 Masa aku gak naik kelas Bener juga sih Kau mau Ya ampun Aku bingung deh Sama masa depan aku Aku waktu sebelum masuk JKT Aku kayak bingung Tau kan aku Kalo ditanya Cita-cita kamu jadi apa Gak tau gitu Ya enggak tau Jangan Kristi Kamu cita-citanya mau jadi apa Coba aku ditanya gitu Aku apa ya Sekarang sih aku mau jadi chef Kalo aku sekarang jadi chef Kalo kamu Aku gak tau weh Kok gak tau sih Nanti temunya kalo misalnya Kamu udah jadi chef Nanti aku kok bisa makan ke kamu aja ya Gak usah kemana-kemana lagi Boleh-boleh Gratis Iya boleh Oke Nanti Nanti aku suruh kamu bikinin Spaghetti Kristi katanya kamu jadi Apa sih HRD Yang terima-terima orang kerja Siapa yang ngolong Jangan kamu mau ini Mesti kau Bayangin gak sih Aku jadi HRD Beneran Ji Ya ampun Kasian Tapi kalian gak sih Nanti aku nanyain Bagaimana cara ikan Bisa hidup di udara Bisa tau ikannya di udara Kristi Kristi Kalo manusia bisa menciptakan Tabung oksigen Untuk manusia nafas dalam air Berarti harusnya manusia bisa menciptakan Tabung air Untuk ikan nafas di udara Bisa tau pake baskom gak sih Iya tapi kan Maunya di hidung Di mulut Apa sih Di insang Insangnya Insangnya ikan doang Badannya gak harus nyebur Dia tetap harus berenang Terus kan kalo misalnya Kita di air kan berenang Kalo ikan di udara Harusnya berdiri dong Berjalan dong Sebenernya udah ada tau Kamu nonton Spongebob kan Spongebob taro Kepalanya tutup Pake itu Dia udah bisa nafas Oh iya Eh kamu tau gak sih Kalo di Spongebob tuh Di dalam lautan ada lautan gak sih Iya aneh banget Kok bisa gitu ya Oh iya Kristi Nih Kan kita kalo nafas pake tabung Oksigen itu Oksigennya bisa habis kan Iya Kok ikan nafas Di air Akhirnya gak habis-habis ya Aku kan taro ikan Ke ikan cupang kamu tuh Kamu gak harus Tambahin airnya kan Enggak Tuh Maksudnya Airnya gak habis-habis Kayaknya dia ini deh Ji Kayak kita lagi makan Makanan gak sih Kan kalo misalnya kita makan Pasti makanannya bakal keluar Mungkin kalo ikan Dia menghirup Air Terus dia kencing Jorok banget dong Berarti itu airnya Eh Eh jorok banget Tadi-tadi gak jadi Aku menarik jawaban aku tadi Aku tidak tahu Ji-ji banget Ji-ji banget si ikan Eh aku udah kasih Makan Udah siarnya Aduh Kristi Airnya refill gak sih Gratis Tapi Kalo kamu taro ikan kamu Di bawah sinar matahari Airnya ntar pasti berkurang Karena airnya menguap Menguap Iya Ikannya bisa terbang gak sih Ikut Aku kalo hidup jadi Seekor lumba-lumba Kayaknya aku gak mau Bernang di air deh Kan aku nafasnya Pake paru-paru Yaudah aku jalan-jalan aja Iya kan Lumba-lumba Ini tau Iya pake paru-paru Iya Dia jalan aja gak sih Iya Ngapain Dia gak bisa jalan Dia kan gak punya kaki Oh Bisa bikin ini gak sih Kristi Kita bisa bikin Untuk Ekor lumba-lumba Itu kayak Kamu tau gak sih Hoverboard gitu Oh Iya Tapi untuk lumba-lumba Jadi kita jalan kemana-mana Ih seru banget Tapi untung ikan tinggal di laut ya Kalo ikan di udara Kamu kebayang gak sih Ikan terbang-terbang Kita lagi jalan Ada tau Flying fish Mana Dimana Kamu jangan bohong Dimana Dimana Ada gak sih Ada tau Dimana Mana ada Oh flying fishnya beda itu kan Dia cuma lompat doang Sebetulnya Emang iya Pokoknya ada Ikan pake sayap Itu ikan indah siar Bukan sih Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Amin Aduh capek banget Bener juga Eh capek aku loh Ketawa loh Kita gak boleh banyak ketawa Nanti kita nangis Kata keempen Kita bisa Membuat apps Kalo ketawa Emang iya Gatau deh Matilah keempen Cuka ketawa Ntar besok nangis tau Ji Iya Kau besok tangan gak Enggak Kau Tiba-tiba nanya Besok ulang Kan bisa aja kamu Ah ruangannya susah banget Terus kamu nangis Oh Christy aku punya cerita Jadi dulu tuh aku pas SMP Aku suka banget kan Matematika Terus pernah Oh iya Pas uas Aku tuh gak bisa ngerjain Satu SI Matematika Cuma satu nomor doang Tapi aku sampe nangis Gara-gara Jam pelajaran kerjain tuh Ulangan Apa ujiannya tuh udah abis Terus aku kayak Nangis gak mau kumpulin Karena aku gak bisa ngerjain Satu soal Kayak Terus nilainya berapa? Nilainya Sembilan puluhan Ih 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 Kan pas Kan pas SMP Kamu tuh Ini bukan sih Tipe orang yang kayak Kamu bisa gak Terus Dibilangnya Ih aku gak bisa Terus pas dibagiin Nilainya dapet Sembilan puluh Jahat banget Iya gak sih Ya ampun Berarti artinya kamu Fintar Soalnya dulu aku tuh Kayak suka gitu loh Ngerjain matematika Jadi kalo aku ngerasa Aku gagal ngerjain Aku kayak nangis gitu dulu Tapi kayak aku malu banget kalo diinget-inget Kayak aku nangis Itu kan kelasnya campur ya Antara kelas 7 sampe kelas 9 Itu kayak aku kelas 8 Terus kayak diliatin kakak kelas sama adik kelas Aku nangis sama gara-gara gak bisa ngerjain MTK Kayak Ini aneh banget Malu banget gak sih Kayaknya kalo aku jadi kakak kelas anak gitu Aku jadi kayak Ini anak ngapain sih Fintar Digibangin gak sih Ya ampun Kayak Ih caper banget sih Apaan sih di kelas Iya tau kakak kelas pasti gitu Ih berarti Ih kamu cengeng banget Kalo kamu udah ngacitaannya Kan kamu satu sekolah sama Jeci Kalo aku Aku waktu itu pas kelas berapa ya Pokoknya pas SD Materinya tuh Pancasila Terus dulu kan Aku cuman disuruh hafalin Pancasila kan Ini pas SD ya Kalo sekarang mah aku udah hafal mati Pancasila WDD Terus kayak Itu tuh aku gak hafal sama sekali Pancasila Aku kayak males belajar gitu kan Terus dapet 0 Terus aku nangis Hahaha Eh tapi aku pernah tau Pas kelas 3 SD PKN aku 0 Iya Ih Emang itu belajarannya apa? PKN Aku lupa Pokoknya kayak kelas 3 SD Kayak Itu pas sama kali Aku udah bisa naik 0 Aneh banget gak sih Kayak Eh sama Tapi itu juga Pancasila tuh PKN tau Jeci Iya susah gak sih Zuzur Padahal sekarang Kalo PKN tuh logika Iya gak sih weh Iya sih Kayak jawabnya tuh Kayak masih bisa Apa ya Kayak gak perlu hafalin Ngetih gak sih Kayak jawaban Iya Misalkan Misalkan ditanya tuh Kayak opini kamu Tentang ini gitu kan Agama juga Aku udah susah Agamanya Aku juga susah sama Kalo kamu belajar tentang apa? Aku banyak sih Kristi Sejarah gak? Sejarah Aku juga belajar sejarah Iya Sejarah Ada juga Terus kayak Nama-nama Ya ampun Ayat Alkitab Wedeo Wedeo Kamu hebat sekali Kristian Kamu satu SMA Masih ya? Ih dua Oh dua Dua tahun lagi Aku kuliah Joy Lama banget lah Keburu dewasa Aku udah umur 19 Gek juga sih Emang iya Tiga tahun lagi Aku 20 tahun Ih keren banget sih aku Ih nanti kepala dua Iya aku jadi kepala dua Daripada ekor dua Atau ekor sembilan Mending kepala dua Ekor sembilan apa tuh? Kyuubi Nine tails Pokemon kesukaan kamu Dodol Kyuubi tuh berapa ya ekornya? Kyuubi Kyuubinya Naruto Ekor sembilan juga kan? Iya ya Mana aku tau Gak usah Gak usah Aku takut Kristian ngomong-ngomong itu Saya akan ikan Nah ya Mana saya tau Saya akan ikan Iya udah kita itu aja Iya Jangan yang lain Ntar hilang Eh Kristi Sumpah Kristi Kalo ngomong jangan sembarangan Kristi aku yang ketar-ketir Terus aku terdiam Aduh Hari-hari Ih enak banget ya Showroom radio tuh Kayak bisa sambil baca Nya tuh kayak enak gitu loh Iya gak sih? Iya tau Terus kayak HPnya bisa diputer-puter Tanpa sepengapa Boleh Terus kayak sambil Sambil santai Kayaknya Iya Kristi Welcome to Podcast Z dan Kristi Asik Asik Me and you You and me Welcome to Podcast Tidak penting Podcast Tidak penting Namun Menambah ilmu pengetahuan Alam Karena Karena kita sangat pintar Dan berilmu Kita bikinnya Kristi Nama podcastnya apa ya Namanya Kalo kita showroom bareng Nama podcastnya Apa guys Rekomendasi Apa ya IAP Ilmu anak pintar Asik Ilmu anak pintar Kristi Kita sangat pintar Dan keren Crazy It's like crazy I'm going crazy Kita bukan filsafat Kita sesat Hati-hati Ilmu yang kita berikan Sesat guys Serius deh Kalo kurus Sesat slim Capek Eh Betul sekarang udah di private message Siapa yang udah dapetin private message aku Oh iya Aku barusan kirim tau Ji Aku juga Tapi belum Belum Iya tapi belum di Iniin Belum disebar Belum disebar Belum di send Bikin draft Bikin draft Iya masih draft guys Wih Jangan lupa Ini Ini kayak Kayak bubble gitu gak sih Iya kayak bubble Oh iya kan kita pernah Ini tau Ji Ingat gak Yang pertama kali Bubble Yang kita beli bareng itu Iya ingat Aku beli sehun Tapi sehunnya gak ngecet-ngecet Sampai udah mau abis Masa bubble-nya Aku beli siapa ya Kayaknya waktu itu Canyol ya Iya Canyol Akhirnya aku beli backing Iya kan Sehun parah banget Dia dia Masih Masih bot Iya kan kita Emang belum kirim Text Kita Kirim text Nanti Kita jadi kayak gini guys Belum guys Iya guys tenang aja guys Don't be sad Ntar kayak bubble Kalau misalnya kalian gak tau bubble Bubble itu belum 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 So fun Apa nih nama podcastnya Ih Crispy Kamu tau Kerasel gak Kepiting tapi turtle Gak tau Itu Pokemon Dia sakit banget Namanya tebel banget Oh tau yang Tau gak yang gede itu Aku sebel banget tuh sama dia Sampai kalau aku ketemu dia Di dunia nyata Aku injek deh kayaknya Parah bang Tapi kayaknya Kalau misalnya kita injek Dia langsung mati deh Kita jago gak sih Iya kayaknya dia cupu banget Gitu gak sih Tapi kalau misalnya di dunia nyata Bisa ada Pokemon Aku pengen punya Sylveon Aku Aku Apa ya Kayaknya Paling Yang gendut Yang gendut Snorlax Kan ada dua kan Iya yang biru Iya Snorlax Iya itu lucu banget tau Kayak aku pengen peluk Kayak aku pengen peluk Iya enak gak sih Kayak kita bisa tidurin gitu Gemay Iya Kayak bimek Empuk Gemoy 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 Kamu tau di Dimon gak Tau Itu aku juga pernah main tau Kamu pernah main Pokemon gue gak Enggak Kamu pernah Aku pernah tau Aku sampe suka jalan-jalan Keluar rumah Dimana di kontek rumah kamu Iya Keliling-liling aja Aku jadi jalan sore gitu Karena mau nangkep-nangkepin Pokemon Tapi sampe jauh gak Enggak jauh-jauh banget Si Takut gak sih Kalo jauh ntar Aku dulu main Pokemonnya Di ini Di Nintendo DS Kamu tau gak DS Iya Iya Waktu itu aku juga punya tau Tapi udah rusak Aku belum rusak sih Aku main Pokemon Setiap hari Kayak ada Pokedex Terus kayak kamu bisa ke Apa Pokemonnya Misalkan kamu udah lawan nih Nanti Pokemon kamu kan nyawanya di kitar Kamu kayak bawa Apa ya namanya Rupa aku Terus dia Ditaruh gitu Ntar diisiin Darah Pokemonnya Seru deh Seru banget Seru banget Cooking Mama Iya Aku juga main di DS Cooking Mama Cooking Mama tuh seru banget Tau eh Iya sih seru Tapi aku Males main Cooking Mama It's okay Mama will fix it Oh iya Suaranya Tapi Kamu jangan Mama shaming Aku bingung deh Dia tuh Kenapa dibanggil Mama Emang dia udah punya anak Punya Demi apa Kan dia punya suami Kisika kamu gak tau sih Aku Ingatan aku sudah menghilang Otak aku kayaknya udah mengecil deh Jadi aku tidak bisa mengingat Apa yang terjadi saat aku kecil Soi Aku tuh kayak Polonya dari kelas aku 3 SD ke bawah tuh Aku udah gak inget apa-apa Kayak Aku ngapain Bas aku kecil Kayak otak aku tuh kayak menyusut Gitu loh Ngerti gak sih Ya ampun Ya ampun Kok bisa Kristi kayaknya ini deh Kristi kamu kebanyakan main panas-panasan Jadi otak kamu ikut evaporasi ke awan Pramuka Pramuka kan suka dijemur Iya tau Tapi dulu aku suka banget tau Kalau kayak pramuka gitu Aku seneng Iya sih Tapi panas Aku pernah Jadi aku kayak perwakilan sekolah gitu ya Kristi Pramuka Tapi campur gitu sama anak-anak dari sekolah lain Cuman aku kayak Kayak gak kenal gitu Karena anak-anak yang mereka tuh kayak ditemenan gitu Maksudnya kayak saling kenal gitu Terus aku kayak Aduh apa nih aku gak bisa berkenalan Akhirnya aku bangun tenda sendiri Jadi Tenda di samping ragu aku Ada tenda husus Samping Tenda aku sama temen aku Yang satu sekolah Iya tau Aku tuh bingung tau Di sekolah aku tuh kayak banyak temen-temen yang Kenal sama sekolah lain Sedangkan aku tuh kayak Kok Iya kan Yang ini kenal sama ini Aku kayak sendiri Kayak Kok semua orang kenal semua orang Aku tidak kenal semua orang Tapi aku setiap lagi kekema gitu tuh Selalu hujan Jadi tidurin tuh kalo gak di aula Di masjid Yang kayak gitu tau Karena selalu hujan deres Aku pernah tau tidur di tenda Yang kayak Bawahnya rumput Beneran gitu Iya aku juga Itu yang pas Aku di sekolahan tuh Tapi aku gak tidur dalam tenda Soalnya kayak Pengep gitu kan Jadi aku tidurin di luar tenda gitu Aku pasang tiker Terus aku ngeliat Ngeliatin bulan Terus aku nangkep kucing Kucing kecil Aku gak tau ibunya kemana Aku ajak tidur sama aku aja Iya mampun Kalo aku Beneran ke hutan gitu loh ji Terus Kayak Kalo di hutan gitu kan Pasti kamar mandinya kotor kan Aku gak mandi lah Kita baru belum dongeng sambil ini Tau Sambil kemah Kalo seru gak sih Iya Nih kalo misalnya kamar mandinya kotor Nah kita kan kalo mau mandi Tujuannya untuk membersihkan badan Kalo kamar mandinya kotor Ya kitanya jadi kotor lah Ngapain mandi Tapi sejujurnya Kristi Kalo lagi kayak acara kemah itu Aku gak mandi tau Kan cuma satu malam gitu kan Aku cuma lap badan pakai tisu basah gitu Karena aku gak mau mandi di kamar mandinya Setuju weh Terus kayak males gitu gak sih antrinya Iya bener Mending kita ini gak sih Kali kita katanya mau camping Di depan FX Sudirman Oh iya Atau gak di sampingnya tuh Di kemendikbud Boleh juga Boleh banget ya Terus kita minta episode baru Ya bener Seru banget tau Ayo kita kemah di depan FX Kan tadinya JKT ada yang camping-camping Itu inget gak sebelum pandemi Iya tapi gak ada Iya karena aku udah gak sabar tau Kayak seru banget Tapi nya gak jadi ada Karena ada pandemi ini COVID-COVID Corona parah banget weh Corona jelek Eh kita corona shaming Corona jelek Kamu gak boleh shaming kan Kamu waktu itu jadinya kena kan Iya sih Tapi untung koronanya gak betah di aku Iya Dia pusing gak sih Dia masuk ke tubuh kamu Isinya kayak Bikin pusing gitu Kayaknya sistem di badan Eh sistem Sel-sel di tubuh kamu Dia kayak kamu juga itu deh Random kayak kamu Iya dia tuh Dia kayak pusing gitu Ngelet otak aku Kayak Kok ini orang Ngemikirnya aneh apa Kayak Gak jelas gitu Bahkan koronanya Tidak mengerti Apa yang aku pikirkan Jadi koronanya Tidak betah deh Jadi koronanya Juga ikut mikir Kenapa namanya COVID-19 Emang COVID-nya Ada 19 Kan dia dari 2019 Oh iya bisa juga Atau gak kamu tau gak sih Kalau lambang COVID-19 tuh kan Kayak ada Bejendel-bejendel gitu kan Ijo Ada gerigi-geriginya Mungkin total Gerigi-geriginya Ada 19 Makanya namanya COVID-19 Kamu tau gak sih Kayak ada bola yang Ada gigi-geriginya Terus yang buat Dipencet-pencet gitu Tau-tau Aku kadang Kalau bisa Ngeliat foto korona Rasanya Aku pengen Pencet-pencet Covid lambangnya Itu di Apa namanya Pertama kali Mungkin ya Pas Kayak ada scientist gitu Dia lagi mainin bola Stress ball Kayak gitu Terus kayak tiba-tiba Dia ngeliat Eh ngeliat gitu kan Bolanya Gambar lambangnya Gini aja Dia gitu Ada emotenya Tau Suci banget Emotenya Sekarang ada emotenya Tau di hp juga Dia kayak squishy Kayak jelly gitu Gak sih Iya deh Kayak covid Kalo dipegang Kayak jelly-jelly Gitu Masih hijau lagi Teksturnya Coronavirus Kayak Squee-squee Gitu gak sih Jelly-jelly Jelly Kayak jelly Lego gak sih Krispy Teksturnya Oh iya Iya Aku kemarin coba Iya aku Demakan terus Enak banget tau jelly Lego Iya emang Enak kayak asin Tapi gak tau manis Jadi enak gitu Iya Kayak pas gitu Eh nanti kita beli lagi Mau gak Terus Nanti kita susun-susun Iya kita bikin Nanti kita makan Nyam Enak banget Thanks Padahal Kamu ngerasa Ngasih dulu Kita kayak Nonton spam-spam Orang bikin slime Jualan gitu kan Dia kan bikin slimenya Gak perlu kayak Pake salung tangan gitu Tapi kita main slime-slime aja Secara gak langsung Misalkan tangan kita kotor Kita pegang slime Itu ada virus nempel disitu Dan itu kayak Stay disitu lah Virusnya Kita kayak pegang-pegang terus Emang iya Iya dong Yaudah lah ya Kan Tapi sekarang Pas pandemi kan Slime-slime Oh iya Eh slime-slime kan udah Ngetren lagi gak sih Iya aku tuh Dulu suka banget Aku dulu tuh Slimers dan Ini banget Anaknya squishy Kamu yang ini gak sih Yang kayak Hai guys Jadi aku hari ini ada Thumbnail Gitu-gitu gak Dulu aku pernah tau Bikin aku udah spam itu Thumbnail Oh sumpah Eh guys Guys coba ketemuin Akun agiji Gak ada akunnya Udah aku apa namanya Diaktif Disaktif apa sih Iya Gak seru sih Pas masuk JGT Langsung aku Disaktif Disaktif gitu Karena aku tau Pasti ter Semua orang cari tau Akun aku Jadi aku gak mau Orang-orang lihat Emang kamu gak sih Ingat passwordnya Ingat lah Ih Ih Kok bisa Kamu gak ingat password Yang kamu buat sendiri Iya kan Udah aku bilang Otak aku tuh mengecil Aku gak ingat apa-apa Joy Jangan kamu Short term memorial Kayaknya kalo kamu jadi ikan Kamu jadi dori deh Oh iya Dia tuh selalu melupakan Dia selalu lupa Dia tuh lupa Iya Kamu kayaknya Kayak ikan dori Iya Kalo aku kayak ikan apa ya Aku sih lumba-lumba Kenapa lumba-lumba? Karena aku pintar Karena kamu bernafas Dengan paru-paru Iya dan aku pintar Atau gak Atau gak kamu ikan cupang Juga boleh Kenapa cupang? Karena Ikan cupang Diem doang Gak ngapa-ngapain Bengong doang gak sih Jad Kita tanya Azizi kayak Blobfish Kamu tau blobfish Kristi kayak ikan lohan Dan gitu sama Aji Joy Kristi kamu tau ikan lohan Kesukaan kamu Enggak aku gak tau Itu siapa Kelainya aku pernah denger Tapi kayak aku Aku rasa dia Ikan-ikan itu Tidak pernah ada ya Di bumi ini Kayak aku Kayak rasu ikan Tidak mengakui Adanya ikan lohan Ya Wede Keren banget Kristi Maaf Ya ikan lohan ya Wede Kalo aku beneran Bawa ikan lohan ke kamu Kamu nangis gak? Nangis Gak Kocok Kita perihara ikan lohan Mau gak di tempat Di tempat Ini JKT Di kantor JKT Aji Joy Ikan Apa? Ikan lohan kalo aku apa? Ikan lohan kalo kamu Ikan lohan kalo aku Gue Gimana Gue Gimana jawabnya Ya aman Udah gak lucu Lucu tau Gimana yang jawabnya Aku lucu Dengan pertanyaan yang Aku mau ganti foto ini Kristi Foto aku Ya ampun Satu persepuluh kak Jahat banget kak Satu persepuluh weh Eh dua persepuluh Yee gemes kan Fotonya aku ganti Ini aku juga mau ganti weh Itu pokemon yang aku suka Pokemon yang kamu suka mana? Aku gak ada fotonya Ya Ini Pokemon yang aku suka Ya Bukan pokemon sih Parah dikatain pokemon Dia gemul banget Kristi kamu masih suka Ngerjain daily commission Genshin Iya lah Aku panggilin tiap hari Ih aku udah bosen pun Eh hati-hati copyright Hah? Emang ada copyright kak? Emang ada copyright disini? Gak tau kan itu buat Ini gak sih? Kamu tau gak Copyright artinya apa? Copy yang benar Oh iya benar juga Gak tau Copy kanan Copy kanan Iya sih Gak salah juga sih Kawan Q Yes Ini dia lagi memancing Memancing hatiku WD Satu persulung Hmm True Yang benar kamu Kristi jangan suka bohong Aku mau ganti lagi Tapi apa ya? Ini aku gantiinnya Jadi lucu banget nih Nyau Nah apa tuh? Ih Itu kucing atau Apa? Itu kucing Singa Singa Kristi Singa Tapi singa itu kan kucing Iya sih Aku pengen banget deh pelara singa Ya ampun Pengen banget Iya sama Tapi aku kayaknya bukan singa deh Aku maunya Hmm Apa ya? Tau jaguar gak? Tau Iya kan? Dia kayak semacam Tempe Gak tau sih Enggak Dia semacam Kamu makannya apa? Makanan kaleng Tempe Tau Pakai foto muka aku aja apa? Muka aku yang sangat di zoom Hmm Apa ya? Aku gak ada foto nih Aku lagi cari foto juga Sejujurnya aku Aku lagi Aku lagi nyari-nyari foto Tapi aku yang gak ada foto Gitu Aku banyak sih foto Satu pun aku gak ada Satu pun aku gak ada Di galeri aku tuh Nol Oh aku ada foto yang boleh aku pake gak Kristi nih Boleh sih harusnya Apa? Nih Gue aku liat Ada kamunya pun Kristi Mana pun Mau liat pun Sabar pun Sabar pun Sabar pun Kristi Jangan buat aku emos Ya aku sabar pun Oke bun Eh Kamu pasti punya Kamu pasti punya foto ini juga Kristi Kamu gak mau pake foto ini Apa pun Kamu gak bisa liat loh Sabar loh Kristi loh Bagi apa loh Tidak nangis loh Anak orang Enggak sabar loh aku loh Nih Pecukan Bapak nih kau Bapak nih Kapan loh Kapan ya Kapan nih Amin aku tahu Saya kan tidak tahu Itu adalah Itu yang Kristi minum Adalah kopi yang bikin Kristi Gak bisa tidur Selama satu hari Iya Iya Aji itu iya Ya ampun weh Aku baru ingat Padahal itu susu kopi Eh susu kopi Eh Kopi susu Kok kebalik sih Itu Tapi Kopinya enak banget sih Masa sih Iya tahu Anak kecil gak boleh minum kopi Kristi Boleh Dan di foto Kristi Kamu jangan foto-foto itu Iya nih Aku gak ada foto Sabar ye Iya Mari kita lihat Kocak banget sih Anak kecil minum kopi Gak bisa tidur Ya ampun Ya Gimana ye Kopi itu enak Jadi tidak bisa menolak Kamu udah berapa hari Gak minum kopi Aku terlalu minum kopi Ini tahu Kristi Pas 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 kita sibuk banget Hari Jumat Kami tahu dong Ngapain WD Hari Jumat Parah Hari Jumat Yang kita sibuk banget Itu bukan sih Yang aku cobain bukan Iya yang aku bilang pagi Itu pagi-pagi Kasih Kek Ih Kristi mau gak Kopi Itu hari Kamis deng ya Enggara yang hari Jumatnya aku minum lagi Tapi iya Yah Kristi Yang bener Gak ada foto Gak ada foto Itu mirip Mirip siapa tebak Mirip siapa Mirip Upin-Ipin Itu harusnya Harusnya ini gak sih Kristi kan kemarin kita Harusnya Halloween jadi Tuyuh Ya itu harusnya kita gak sih Nah Maksudnya kita kayak gitu gak sih Tapi JKT kasih kita jadi Tuyuh kebagusan Harusnya kita Kita jadi biru Terus kayak kita Berapa sih kita gak di Gak di mukanya Dihitamin semua gitu Jadi Tuyuh Kenapa ya JKT Terus kayak Ejah Terus kayak kita dibotakin gitu gak sih Kayak kita gak ada rambut Kita kan bisa pake wig Wig botak Iya Iya Eh jangan botakan merek tau Terus dibotakan merek tau Parah banget tadi Joy Beneran botak merek Teh Bo Tapi kotak Mereknya teh bo Teh bo Tapi bentuk Tapi bentuknya di kotak Jadi teh botak Jadi teh botak Oh iya Iya itu kan merah Iya Yang waktu itu aku minum terus Muncul-muncul di Kan Muncul-muncul di showroom Yang Kristi parah banget sih Apal banget Aku Aku gak ada foto Foto aku Makannya apa Makannya apa Tempe Kristi Juru Masaknya Kamu mau ini Aku pasang foto yang ini gak Ini aja Yang ini yang Yang ini yang muka kamu putih banget Jangan Mau gak Udah Aku udah ganti foto Aku juga punya banyak Kalau kayak gitu Aku juga banyak loh Aku juga banyak Aku juga banyak Simpan Kita matematika ya Ya Matematika Matematika Ayo Kawanku Lekas Naik Mana Kristi WDD WDDD WDDD WI Ini emang Showroom Podcast Yang Untuk Hanya Khusus Orang yang Pintas Kamu ada Coret-coretanya Aku juga dia ganti foto Yang ada Coret-coretanya Ini tuh Showroom Khusus orang-orang yang pintar Orang pintar Belajar matematika Iya matematika itu ilmu yang Menyenangkan Menyenangkan Ngomongnya menyenangkan Kok kayak kita sama di materi Pembelajaran kita kok kayaknya sama sih Oh iya Ini namanya Matrix Yang gak tau Yang gak Mana saya tau Dan ini ada caranya-caranya juga Oke oke Ih sinkostan Ya ampun Aku sih ABC Ngitung kok Huruf bukan angka Iya Orang ngitung angka Kamu ngitung huruf Kamu ngitung kata Aku mah masih huruf Kamu kata Sinkostan Apa tuh Dikalim Jelek tulisannya Siapa parah banget Katanya jelek tulisannya Christy Emang tulisannya apa Di laptop kan Nulisnya Iya Yang kanan Yang kamu tulisannya siapa Tulisannya guru aku Eh sama weh Yang merah juga Ini juga tulisannya guru aku weh Aduh Christy Kita hebat banget Cuma Kalo ini ya Kalo bisa catatan guru Kamu selalu foto ya Iya Soalnya aku magar nulis Sudah foto aja Sama banget weh Ya abun Sama sih Tuh kamu warna merah sih Gurunya nulisnya aku aja terus Warna biru Ya gak apa-apa Biar semuanya nilainya merah Eh parah banget Enggak Enggak Kok kamu biru sih Iya emang biru Kenapa gak hitam Kamu tau gak Christy Maksud pelajaran aku Ini ya Kalo Sin X tambah Cos X Pasti Sin X Cos X Sin cos X Salah Sin X nya dirubah dulu Sin X jadi apa Dijabari Derajat-derajat itu gak sih Bisa kah kamu Ada kan Turunkan jawaban MTK Tanpa terlihat Yang ini nih Yang kayak Sin 60 derajat Aduh aku lupa banget itu Aku pernah belajar Tapi Ya Di MNG Susah banget tau Hadi-hadi Bukan derajat Apa emang persen Nunggu persen kan Persen Dan daripada kita belajar Mending kita ngapain Christy Kenapa kemarin kita jadi tuyul Harusnya kamu jadi yang babi ngepet Aku jadi yang jagain lilin gak sih Nanti kita mah gak dapet uangnya Ji Kita gak dapet cuan Kita yang gagal Nanti kamu yang Kalo kamu yang jaga lilinya Nanti belum apa-apa Nginya udah ini Bukan dapet cuan Malah dapet musibah Eh gak apa-apa Eh gak apa-apa Nanti bidadari muncul Gishani Aduh Christy kamu hidupnya Yang bener-bener aja deh Ya maaf deh Aku mah jadi tuyul aja deh Eh jangan amit-amit Ih Christy Tau gak Christy Kenapa kita jadi tuyul Hari-hari jadi tuyul Eh hari-hari aku jadi tuyul Terus jadi pocongnya Ampun Ampun Aku masih manusia ya Aduh aku baca komen Tapi kocak tapi gak boleh dibacain Gimana dong Aduh Tidak mungkin warga Tapi kemarin kait kocak besi Christy Iya kok ada Ada kenapa sih Christy Kamu kan jadi Pocong Tapi kan kamu gak dipocong Iya katanya Pocongnya solo server Oh gitu Iya kayak ada erroran gitu Jadi solo server Pocongnya Iya Christy parah banget Ada Cigre Katanya ada Cigre Kenapa sih Halo Cigre Halo Cigre Welcome to classroom matematika Iya jadi ini kita sedang Mengajarkan materi matematika ya Betul sekali Serahkan saja pada kita Kita adalah anak yang sangat berharga Karena kita keluarga Iya ini sangat gampang ya pelajaran kali ini ya Iya ya kali ini pelajarannya mudah sekali Sampai-sampai jawabannya Gak usah dijawab gitu Udah ada jawabannya Saking mudahnya Saya biarkan Christy yang menjelaskan Oke Saya bisa banget ya Jadi Ya karena tiba-tiba otak saya mengeci lagi Saya lupa Jadi saya surahkan Kacik Kacik Waduh Koneksi saya ke like nih Saya gak bisa jelasin Guys bikin Ruang showroom ini Seolah-olah Ini citanya lagi Zoom meeting kelas Sekolah Iya Iya Boleh-boleh Coba pura-pura nge-like ya Sape banget Doktor Profesor Doktor Giliran showroom Gak mau nge-like Giliran sekolah mau nge-like Iya lah Soalnya Kalau showroom Kita harus baca podium dulu Kalau sekolah enggak Sekolah Bakain podium Lampetnya nomor satu Absen nomor satu Kamu absen nomor berapa Christy? Aku nomor tiga Aku nomor empat Bu Saya Off cam Bu Lagi insecure Cape banget Ini ada yang lagi ke toilet Ya boleh Tapi Jangan lupa Baik lagi ya Cape banget Maaf Bu Kamera saya sedang bermasalah Dari awal Saya tidak melihat Buka Anda ya Jadi Tidak Tidak apa-apa Bu Nomor 28 Itu dikali Bukan Di sungai Cape banget Gak kedengaran Bu Iya maaf ya Speaker saya lagi error Bu izin off cam Rumah saya robo GWS rumah Cape Gue Saya suka murid ibu Ya kenapa Tanya ibu Tanya aja ke murid Christy Tapi sejurnya Aku sering tau Kayak izin off cam Padahal sebenernya Aku tinggal mandi Karena kayak Udah mau berangkat JKT kan Tapi kayak Ya kayak mau gak mau Kita harus off cam Kadang suka gitu tau Eh enggak Kalau aku Kan kalau aku on cam Kan kameranya Cuman ketembok kan Jadi aku biarin on cam Terus aku gak izin Mau ketelesenggak ke apa Karena ya Aku nih gini Biasanya aku memikirkan Oh aku tidak akan dipanggil Jadi aku tidak akan dipanggil Kayak Aku tuh Kayak Aku Ya aku pengen komplain Kepada guru-guru Di sekolah aku Kenapa aku gak pernah dipanggil Untuk menjawab Padahal aku ada disana Aku bingung banget Aku diem doang Bahkan aku gak nunjukin Kepala aku Aku dipanggilin mulu Aku ditanyain mulu Aku malah kebalikan Aku malah Nih kayak Ya ada untungnya juga sih Aku gak perlu jawab Tapi kadang kalau misalnya Aku tahu jawabannya Tapi aku gak dipilih Terus diri Aku gak tahu jawabannya Aku malah dipilih Aku malah dipilih Apa sih Tapi aku lagi tahu Karena aku lagi sekolah Kristi Terus guru bahasa Inggris Aku bilang katanya dia Nemuin akun twitter aku Terus aku kayak langsung Buka twitter aku Kayak Aku nge-tweet apa aja Aku tuh suka nge-tweet ini tau Ji Kayak misalnya aku ke siangan Terus aku nge-tweet Guys aku ke siangan Takutnya kalau misalnya guru aku tahu Tweet aku nge-tweet Ya ampun Capek Tahu gak sih Ji Mulai sekarang Kita kok mau cerita Di private message aja Udah Udah Kok diem Terus aku kayak lagi ngomong Terus kayak Kok diem Kok dihujungan suara kamu hilang Tadi suara kamu hilang tau Tadi suara kamu yang hilang tau Maksudnya sih Kok kocok Kita Jangan-jangan Kayaknya pihak showroom Marah deh sama kita Yakinnya karena kita sudah Membuat Warga showroom Semakin pintar ya Aku harap Semakin pintar ya Takut banget Kenapa orang ketahunya Awak Awak Mendingan Wk-wk-wk Sih daripada Awak Daripada 555 Mesti mending Mesti mending Mending 555 sih Showroom ini dipantau Dipantau siapa Dipantau cigre Hati-hati Christy Kita Kayaknya kita diem aja deh Yaudah kita diem Sepanjang showroom Christy 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 Eh kok kita Patirnya sama sih Christy Gak ada yang kamu Itu A pangkat Min 1 ya Aku pikir A pangkat 1 Gitu Dipantau Bapak Bapak siapa Berapa Tiga jam Gak ngapa-ngapain Dipantau Kemendikbud Katanya Hati-hati Christy Kita Oh iya Jangan kewa gitu Buat twist Guru Siapa Kesti nonton Cabut banget Gak mungkin gak sih Guru kita Gak tau Aplikasi showroom Iya Guru Aku kan juga Gak tau Aku siapa Gitu Masa Gak mungkin 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 dong Aku kalo Masukkan Masuk Kuliah Kaya Sekolah Baru Gitu Gak ada yang Kenal aku Aku pengen Menjadi murid Yang ini Menjadi murid Yang Diam Yang Tidak Terlihat Zuzuriya Aku tuh Pas masuk SMP Atau pas Masuk SMA Pasti Gini Gini Aku mau jadi Orang Sok Misteri Aku ingin Menjadi Diam Kalau misalnya Aku diajak Ngomong Aku maunya Cuek aja Tapi Gak bisa Aku selalu kayak Apa sih Aneh banget Tapi kamu pasti mikir gitu Aku Gak sih Maksudnya aku Gak berusaha Diiemin orang Cuman aku Pengen Pengen Kayak Gak terlihat gitu Nanti gak sih kayak Diam-diam Tiba-tiba Gak berusaha gimana ya Kayak orang tuh gak tau Ada Azizi Jadi kayak Kalau orang tanya Kamu kenal Azizi gak? Gak tau Padahal sebenernya Satu sekolah Gitu Iya Aku juga Tapi aku emang kayak gitu tau Kalau dia Di SMP Eh Gak dia gak tau Gak dia gak tau Aku kan Tidak terlalu Aku kan diam-diam aja Kalau di sekolah Jadi Kayak gitu Emang kamu Diam-diam aja Kalau di sekolah Aku kan introvert Mana Ada kamu introvert You know No I am introvert Introvert girl Gak mungkin No Oh my god I don't know No way Yes I am Lah mana saya tau Saya kan Christy Christy Is she introvert? Yes Christy Introvert Si jangan jadi nanya Introvert Yaudah Eh Kita udah SR sejam nih Christy Aku ambrivert Amrivert Amrivert Apa tuh ambrivert? Ayo Kamu mau batin podium? Kamu duluan deh Yaudah Dari juga berapa? Pasal kamu 13 Ada Kanigel Terima kasih Kanigel Iya Batarnya lucu banget Hantu Hantu gemoy Terus ada Kak Ajri Sayang banget sama Kitty Terima kasih banyak Kak Ajri Terus ada Kak Yusdam Yoga Terima kasih Kak Yusdam Terus pake Avatar Okamito Pride Gemoy banget Ini siapa sih Ajijoyama Cepio? Masa? Iya Terus ada Kak Adi Choco Purple Terima kasih Kak Adi Terus ada Orange Juice For Christy Terima kasih Orange Juice Kok Dusi? Juice Maaf Saipo Mujudnya Terus ada Kak Misgi Sayang Dede Kitty Poci Terima kasih Kak Misgi Ada Kak Imam Disi Terima kasih Kak Imam Terus ada King Chicken Nugget Terima kasih Kakak Ada Karis Terima kasih Karis Muris Ladannya Bukiti Bagus Ada Muris Ladan Saya harap Karis Semakin bintar Terus ada Kak Alde Lu punya KTP Sama Kak Terima kasih Kak Alde Terus ada Kak Uma Lemes Terima kasih Kak Uma Lemes Terima kasih Aku tuh selalu Kayak Muka Yang ketawa Gitu Moket banget Bisa-bisanya Terus ada Bang Biring Terima kasih Bang Biring I love you Terus ada Yang pertama Ada Kak Vicky Terima kasih Kak Vicky Gak pernah Absen ya Sekarang Giren saya Absen Murid-murid Di kelas saya Ini murid-murid Di kelas saya Lebih teladannya Daripada Murid-murid Di kelas kamu Kenapa? Bu Kristi Bu Kristi Murid-murid Di kelas saya Lebih teladan Oh iya Jangan murid Ceming ya Anda ya Jadi saya Absen dulu ya Buat murid-murid Yang namanya Dipanggil Tolong Jawab hadir ya Angkat kaki Yang jawab hadir Saya alfain Angkat kaki Terim banget Oh galet ya Jiji ini Oh kalau saya Kan peduli Dan berbaik hati ya Jadi saya baik Gitu Oh gak apa-apa Murid saya sih Yaudah Saya jawab Eh panggilin dulu Murid saya Murid saya yang pertama Ada Kak Radit Kui 11 Hadir Kak Bang Jack Kak Iza Mahen Kak Ami Bukuk Kak Amrul Kak RDN GRHA Kak Aufanum Ini dari tadi Nomor 1 sama Nomor 7 Suka banget Ini guys Eh nomor 1 Sampai nomor 7 Itu yang suka Bolos nih Keliatan ini Coba nomor 8 Ya nomor 8 Lagi ini Ya tiba-tiba Kak Adi Coko Purple Naik Terus ada Kak Rido Ini Kak Rido Yang bener-bener Ini tau Sering bolos setiap hari Nih kayaknya Aduh parah banget Iya Terus ada Kak Semangat sih Jangan lupa minum Makasih Tapi tolong panggil saya Bu Zia Yang sopan sama guru kami Lalu ada Kak Maul Cilok Ini kebanyakan jajan cilok Minyak-minyakan nih Gak bener nih Kak Donfit Terakhir ada Kak Jopah Bagus-bagus Terima kasih ya Sudah hadir di kelas saya PR-nya Kerjain halaman 1 Sampai halaman 100 Dari A sampai Z Ya kalau saya sih Baik-baik aja ya guys Kalian Kalau Untuk kelas saya ya Saya emang Gak kayak AJI yang Ngasih PR yang Sampai 100 halaman Kalau saya sih Kalian harus buat video Kalian menjelaskan Matri Yang tadi saya Dan AJI Ji Bisa gak ketawa gak Jelaskan Dan Minimal durasinya Satu jam Ya itu aja Gampang gak AJI sih bisa Diam gak sih Sampai Sampai Ya udah Kelas saya Jangan lupa ya Kumpulinnya 5 menit dari sekarang Saya saat ini Yang langsung jahit Ibu masukin ke BK Burger King Burger King Aduh Gak mau Ya amun Ya pokoknya Jangan lupa Gak kerjain Dipanggil ya orang tuanya Gak diboleh nonton Itu apa tuh JKT48 Iya tuh Gak boleh ya Kebanyakan Kebanyakan nonton JKT Dilihat-lihat Sama ibu nih Murid-murid ibu Iya Harus dikerjain dulu Itu tugasnya Gampang banget ya Yaudah Ibu Ibu Live zoom dulu ya Kuota ibu udah mau habis nih Saya End live ya Dadah Ibu Sampai ketemu di pelajaran besok ya Ibu Ajiji dan Ibu Christy Mengundurkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di pelajaran besok